Bisa kalian lihat sendiri sih, ternyata yang bermasalah cuma pada elfo 1000 mikrovarat 16V Seharusnya, elfo yang normal tidak seperti ini, ini tidak bisa dilepas, tetapi ini Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama saya, Diavis Electro Kali ini saya kedatangan sebuah receiver bermerik LG Set, NHD LG Kayaknya ini receiver MP4 ya, bukan MP2, receiver MP4 Dengan ciri kerusakan, katanya user, mati total, tidak bisa nyala sama sekali Dulu, waktu dinyalakan, pertama kali, ternyata, nyala merah, tetapi lama-lamaan mati lagi Nyala lagi, mati lagi, dan seterusnya, tidak bisa masuk ke menu pada receiver pada umumnya Oke, mari kita coba saja, mari kita coba saja, bagaimana ciri kerusakannya Kita nyalakan dulu, kita colok setelah kontak Kita coba kita nyalakan, bagaimana ciri-cirinya, bisa kita lihat Oh, benar, benar saja, ternyata tidak bisa nyala ya, kayaknya Tidak bisa nyala, ini kayaknya, kayak semacam tegangan listrik Tidak kuat untuk menyalakan mainboardnya Sepertinya kejalannya, ini pada bagian power subli Larus listriknya, penuhi tegangan pada mainboard Tidak kuat untuk menyalakan mainboardnya Jadi permasalahannya, kayaknya ini, receiver ini Permasalahannya tertulat pada power subli regulator Oke, mari kita buka saja Kan bisa kita lihat sendiri ya, disini ternyata komponennya Atau elko-elkonya Tidak mempunyai ciri-ciri Yang khusus biasanya ya Kalau receiver regulator bermasalah itu elko-nya Biasanya menggelembung Kalau tidak, biasanya menggelembung disini Menggelembung Tapi ini tidak Membawa Tidak membawa ciri-ciri fisik Terusakan pada elko-nya Pada bagian elko-nya Mungkin ada elko yang kering atau tidak Isinya yang rusak memang Memang isinya yang rusak Atau apanya Yang penting, coba kita cek dulu Yang jelas, kita cek bagian pada regulator power subli-nya Oke, coba kita cek dulu Pada bagian power subli regulator-nya Dan kali ada elko yang menggering Atau mengeluarkan cairan Pada kaki di bawahnya Kalau ini tidak Tidak menggelembung sama sekali Berarti elko tidak mempunyai ciri fisik Dalam Kerusakannya Atau tidak Membawa Ciri yang kasat mata Biasanya ciri kasat mata itu Elko-nya menggelembung Tetapi Pada regulator power subli ini Tidak ada yang Mempunyai ciri fisik menggelembung Bisa harus Coba saya cek Sampai persampai Terima kasih telah menonton! 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 bukan listrik di rumah aja, tapi ini 4 buah dioda masih normal semuanya kita cek dioda scottery nya, dioda fast recovery nya, apakah masih normal atau tidak dan ternyata masih normal juga, 2 buah dioda scottery ternyata masih normal kan biasanya dioda fast recovery atau dioda scottery nya, yang bermasalah tetapi saya cek kali ini tidak bermasalah juga ada bagian biru nya, ini coba kita cek optocoptery nya, apakah ada kejala out di optocoptery atau tidak dan ternyata optocoptery nya juga masih normal, dioda yang satu juga masih normal dan kita cek transistor nya, transistor yang ada di transistor kecil ini berkati 3 biasanya bernomor seri TL431, juga kita cek dulu, menggunakan multi tester dan ternyata juga masih normal, berarti transistor juga tidak rusak biasanya, keusahaan pada laborator seperti ini, elko nya, elko nya ada yang kering atau tidak, elko nya menggelembung dan ternyata, ternyata setelah saya cek satu persatu, ternyata ada elko, 1 buah elko bernilai 1000 uf, 1000 metropara, 16 volt, sudah pecah, atau istilahnya sudah jebol mari kita cek saja, isinya apa, elko 1000 mikro farad 16 volt, ternyata elko nya sudah jebol kita coba 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 ternyata sudah jebol atau istilahnya sudah pecah bisa kita lihat sendiri disini tariknya sampai ujung sampai lepas dan isi dalamannya juga sudah jebol istilahnya sudah pecah bisa kita cobot bisa kalian lihat sendiri disini ternyata yang bermasalah cuma pada elko seribu mikroparas 16V seharusnya elko yang normal tidak seperti ini ini tidak bisa dilepas tetapi ini jebol dengan sendirinya jadi coba kita ganti dengan elko yang baru nah mumpung disini saya mempunyai stok elko seribu uf seribu mikro 25V jadi masih bisa kita pasang yang penting mikrofaradnya harus sama dengan mikrofarad yang ada di bawahan power supply kalau voltasenya lebih tinggi lebih baik asalkan yang padanya mikrofarad voltasenya 16V jadi penggantinya harus 16V atau lebih lagi itu lebih baik jadi usahakan jangan sekalikan mengganti dengan voltase yang lebih rendah dengan voltase bawaan dari elko tersebut dan mikrofaradnya usahakan harus sama biasanya kalau ribu mikrofarad menggantinya harus juga seribu mikrofarad tetapi voltasenya itu melebihi dari yang bawaan itu lebih baik atau kalau tidak ya samain dengan elko bawaan tersebut oke mari kita ganti saja dengan elko yang baru ini biar dengan kerusakannya terkenal pada elko kalau tidak ya isinya yang sudah hajur sudah usaha parah tetapi ini kayaknya cuma elko-nya saja yang rusak kalau kita sudah ulang kalau tidak kita akan kembali elko-nya ini amat kalau sudah selesai coba kita pasang lagi okey mari kita jalankan apakah benar-benar yang bermasalah itu elko-nya Atau ada komponen lain yang bermasalah Tetapi dari ciri fisiknya Itu elko sudah jebol Tadi elkonya memang sudah jebol Dan telah saya cek Jadi tadi dari dioda IC Juga transistornya Dioda spotlinya juga normal semuanya Jadi kayaknya memang Elko 1000 mikrofaradnya Yang bermasalah Coba mari kita cek Kita nyalakan Wakat memang benar Dioda elko nyatasi yang bermasalah Atau siang kiroknya memang elko itu Yang menyebabkan nyala Mati, nyala, mati, nyala, mati Coba kita nyalakan Apakah receiver sudah normal kembali Dan benar saja Sayangnya memang receiver sudah on Ya benar sekali Ternyata bisa on Seperti ya pak Seperti ya pak Seperti ya pak Jadi disini Ternyata letak permasalahannya Pada elko 1000 mikrofarad 16 volt tadi yang sudah jebol Kita mempunyai ciri fisik Menggelembung atau Sebaliknya Tetapi Ini elko Sangat jebol Jebol Keluar isinya Jadi permasalahnya Jadi permasalahannya Selesai Di sini Receiver juga sudah bisa Menyala dengan normal lagi Bisa kita lihat sendiri ya Yang tadinya on Mati Nyala, mati, nyala Jadi sekarang Receiver sudah bisa nyala Normal kembali Oke kawan Kembali Kembali receiver sudah selesai Campi di sini Ternyata cuma elko nya yang Menggelembung Atau elko nya yang sudah jebol IC juga IC juga tidak apa-apa Dan Tidak perlu diganti Passiver Eh Tidak perlu diganti Power Survery Universal Karena cukup Dengan mengganti Satu buah elko Berukuran 1000 mikrofarad Passiver bisa normal kembali Atau Kalau memang Rusaknya parah Kalau memang rusaknya parah Biasanya yang harus belikan Power Supply regulator Yang baru Tapi biasanya Tidak Bentuknya Tidak sama persis Dengan yang bawaan Tetapi Receiver Power Supply Receiver Universal Output voltasenya Biasanya sama Tetapi Beda jalur Rangkaian Dari soket Tinggal Bagaimana kita Pintar-pintarnya Kita mengubah Urutan voltasenya Ini sendiri Oke Jadi itu Permasalahan pada receiver Kali ini Cukup sampai disini Semoga Termanfaat bagi kalian Yang Lagi belajar Memakmi Ilmu elektronik Dan Ingin memperbaiki Sendiri Receiver Yang ada di rumah kalian Yang mungkin lagi rusak Ataupun lagi Terkenal Masalah Tetapi Jika memang rusak Pada AMP-nya Atau AMP-nya Lebih baik Pilih yang baru saja Karena Karena harga dari AMP ini Walaupun tidak ada yang jual Ataupun ada yang jual Biasanya Harganya Akan sama persis Atau Lebih Harganya Akan sama Dengan beli yang Baru saja Oke Permasalahan cukup sampai disini Semoga bermanfaat bagi kalian Nantikan video saya selanjutnya Yang pasti Akan bermanfaat Dan Akan Menjadikan ilmu Wawasan Di dunia elektronik Oke Sampai Sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh